Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Anies Baswedan yang jadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Lalu update tragedi di Stadion Kanjuruhan dan konser Westlife yang mati lampu. Dari luar negeri terjadi kudeta militer di Burkina Faso untuk yang kedua kalinya. Ini dia selengkapnya. Anies Baswedan udah resmi nih, diusung Partai Nasdem jadi bakal calon presiden buat pemilu 2024. Hmm, udah tancap gas aja nih. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Saya meminta sosial untuk mengawal. Mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung untuk pemilu 2024. Deklarasi ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Partai Nasdem 3 Oktober 2022 kemarin. Dalam pidatonya, Paloh mengungkap bahwa Anies merupakan yang terbaik dari yang baik-baik. Nasdem menyebut punya keyakinan bahwa bangsa Indonesia bisa jadi lebih bermartabat dan membentuk karakter yang baik di bawah kepemimpinan Anies. Makanya, ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rasid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakin. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika saudara Rasid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Impinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejati. Usai Surya Palo berpidato, Anies pun menyambut ajakan dari Partai Nasdem untuk jadi calon presiden. Ia bilang dirinya siap menjawab tantangan memimpin bangsa, meskipun dirinya masih punya satu-dua kekurangan dan tidak sempurna. Dengan memohon rido dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta. Kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama. Kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Surya Palo mengungkap, pemilihan Anies ini telah melalui pikiran yang cukup lama. Sebelumnya, Nasdem punya sejumlah bakal calon presiden lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun, Anies dianggap lebih cocok dibandingkan dua calon lainnya. Nasdem merasa bahwa Ganjar belum memberikan tanda-tanda ingin keluar dari PDIP. Sedangkan Andika masih terus menjabat sebagai Panglima TNI, sampai pensiun pada 21 Desember 2022. Surya Palo juga pernah berkonsultasi soal Anies jadi capres ke Presiden RI Jokowi Dodo. Ia bilang Jokowi menanggapi rencananya dengan respons positif. Palo mengklaim bahwa Jokowi bilang Anies bagus, sehingga ia merasa bahwa tanggapan Jokowi sudah lebih dari cukup. Dalam waktu dekat, Palo bilang akan kembali bertemu dengan Jokowi. Saat ditanyai soal rekan Nasdem di koalisi, Palo berharap kalau Partai Demokrat dan PKS mau bersatu untuk sama-sama mengusung Anies. Palo dan koalisi nantinya tetap bakal berdiskusi soal capres dan cawapres yang ideal. Usai deklarasi, Nasdem bilang Anies dibebaskan untuk memilih wakilnya untuk memaju di capres 2024. Beredar isu pula bahwa Anies nantinya akan tandem dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Partai-partai calon koalisi macam PKS dan Demokrat belum memberikan tanggapan ikual pengusungan Anies. Namun sebelumnya, Partai Demokrat sempat belum sepakat soal nama capres dan cawapres. Bila Anies jadi capres, mereka mengusulkan AHY menjadi cawapresnya. Sedangkan dari luar calon koalisi, Partai Amanat Nasional atau PAN mengucapkan selamat kepada Anies. Meskipun Anies juga masuk dalam radar capres PAN. Namun, PAN mengingatkan Nasdem soal persyaratan presidencial threshold, di mana Nasdem belum memenuhi persyaratan minimal 20% kursi di DPR. Ini pun menandakan Nasdem jadi partai pertama yang mendeklarasikan calon presidennya. Menurut Siti Zuhro, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, strategi ini bukanlah hal baru. Sebab Nasdem memang selalu jadi partai pertama yang mengusung calon di Pilpres hingga Pilkada. Meskipun belum deal dengan Demokrat dan PKS, langkah Nasdem buat buru-buru mengusung capres turut dianggap sebagai hal yang tepat. Sebab PKS dan Demokrat pada dasarnya cukup setuju bila Anies yang dicalonkan. Menurut saya, keputusan sampai mempromosikan dan mendeklarasikan hari ini itu tentu ditopang oleh satu kajian empirik gitu ya, satu katakan langkah-langkah strategis yang jitu gitu ya. Karena selama ini juga melakukan komunikasi bukan dengan Anies saja, tapi dengan PKS ya jauh sebelum ini bahkan, jauh sebelum 2022 gitu. Dia melakukan komunikasi yang cukup intensif gitu. Juga dengan Demokrat. Kunjungan-kunjungan para politisi ketum-ketum partai dan rombongannya ke Pak Paloh itu menunjukkan bahwa silaturahmi politik itu terjadi dengan bagus. Walaupun arahnya akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, itu kelihatan sekali bahwa PKS juga suara di internalnya itu kepada Anies, istilahnya itu ya tidak ada masalah gitu ya. Karena yang didukung juga Anies gitu. Nah Demokrat pun seperti itu. Jadi dia tidak mengambil keputusan yang salah langkah menurut saya. Tidak mau ketinggalan dari Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga baru aja mendeklarasikan bakal calon presidennya. 3 Oktober 2022 kemarin, PSI resmi mengusung Ganjar Pranowong jadi bakal calon presiden. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, pemilihan Ganjar berdasarkan hasil rembuk rakyat. Ini adalah mekanisme yang diinisiasi PSI untuk menjaring suara publik prihal capres pilihan. Grace bilang, Ganjar jago memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pemikirannya. Ganjar dianggap bisa mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda. Cara Mas Ganjar memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pikiran dan apa yang dia kerjakan memperlihatkan bahwa Mas Ganjar ini sosok yang mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda. Tak cuma Ganjar, PSI juga mengusung Yeni Wahid sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Kombinasi ini dianggap sangat pas untuk mewujudkan Indonesia jadi negara yang adil dan toleran di masa depan. Tapi PSI juga bilang kalau mereka belum memberitahu Ganjar kalau dirinya dideklarasikan sebagai capres. Per 3 Oktober 2022, Ganjar belum memberikan respons terkait deklarasi dari PSI. Pada saat setia ini Parpol, nah kira-kira siapa nih yang bakal jadi lawannya Anies Baswedan? Kamu udah punya jagoan? Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang jadi tragedi kemanusiaan dan memakan ratusan korban jiwa memasuki babak baru. Atas insiden ini, sejumlah pihak membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini. Imbas tragedi yang menewaskan 125 orang pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat dari jabatannya. AKBP Verli Hidayat S.A.S.I.K.M.H dimontasikan sebagai pamen S.A.S.D.M. Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Polis Arya S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Posisi AKBP Verli Hidayat akan digantikan dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Putu Kolis. Selanjutnya, AKBP Verli Hidayat dimutasikan dari jabatannya menjadi pamen S.D.M. Polri. Di sisi lain, pasca tragedikan juruhan yang terjadi pada pekan lalu, suasana berkabung dirasakan tim Arema FC. Pada Senin 3 Oktober 2022, para pemain, pelatih, dan manajer Arema FC melakukan tabur bunga dan doa bersama di Stadion Kanjuruhan. Dipimpin oleh pelatih Javier Roca dan manajer Ali Rifqi. Tak sedikit pemain Singoedan seperti Kapten Arema FC Johan Alfarizi dan Dendy Santoso tampak meneteskan air mata. Sejumlah pemain Arema FC juga menyampaikan rasa duka citanya atas tragedi yang memilukan ini. Seperti yang datang dari winger Ilhamuddin Armain dan gelandang Adam Alis. Setelah mendatangi Stadion Kanjuruhan, tim Arema FC melakukan kunjungan ke rumah salah satu korban, Syahrullah bin Abdul Jalil di pondok pesantren Miftahul Ulum At-Tohirin. Syahrullah adalah putra pengasuh pondok pesantren yang jadi salah satu korban tewas. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana menyampaikan permohonan maaf dan menyesali kejadian itu. Pria yang juga dikenal sebagai Juragan 99 ini mengaku siap bertanggung jawab dan menerima sanksi apapun. Ia juga berkomitmen akan memberikan bantuan dan santunan. Manajemen Arema FC pun membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang masih dirawat di rumah sakit. Atas tragedi itu, Menko Polhukam Mahud MD mengumumkan pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut tragedi Kanjuruhan sesuai instruksi Presiden Jokowi, yakni tim gabungan independen pencari fakta atau disingkat TGIPF. untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Ada pun Menpora Zainuddin Amali yang berada di posisi wakil ketua dari tim investigasi besutan Menko Polhukam itu. Keanggotaan tim itu terdiri 10 anggota dari pejabat kementerian terkait, organisasi profesi sepak bola, pengamat, akademisi, dan media masa. Terdapat nama Nugroho Setiawan yang merupakan mantan pengurus PSSI, Anton Sanjoyo yang berprofesi sebagai jurnalis olahraga Harian Kompas, hingga asisten pelatih klub seri B Italia Como, Kurniawan Dwi Yulianto. Mahfud bilang, tim itu akan bekerja selama 2-3 minggu ke depan untuk mengusutuntas tragedi Kanjuruhan. Mahfud minta Polri, jika ada tindak pidana dari tragedi ini yang sudah memenuhi syarat adanya tindak pidana untuk bisa diproses hukum, serta melakukan evaluasi penyelenggaraan keamanan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun meminta ke Menkes untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebut perawatan bagi korban tragedi Kanjuruhan bakal ditanggung negara. Mahfud pun meminta Menpora secepatnya untuk mengundang PSSI, klub, dan panpel untuk memastikan tegaknya aturan dalam pelaksanaan pertandingan. Namun, tim investigasi gak cuma muncul dari tim yang dipimpin Menko Polhukam. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan PSSI membentuk tim investigasi lebih dulu, dipimpin langsung oleh Ketua PSSI Muhammad Iryawan atau Kerap Disapa Iwan Bulek. Selain itu, ada juga tim investigasi di bawah arahan Kapolri, Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menyelidiki tragedi di Stadion Kanjuruhan. Tim ini terdiri dari berbagai elemen Polri, mulai dari Bareskrim, Propam, Pusat Kedokteran dan Kesehatan, sampai Puslak 4. Pihak Polri kini lagi melakukan investigasi terhadap 18 anggotanya yang terlibat langsung saat pengamanan pertandingan itu. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo bilang, pihaknya akan memastikan apakah yang terjadi di lapangan sudah sesuai SOP atau tidak. Termasuk penggunaan gas air mata dalam mengurai kericuhan di dalam Stadion Kanjuruhan. Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, akan mengusut dan menindak tegas anggotanya yang melakukan aksi kekerasan. Hal ini terlihat pada video yang viral. Anggota TNI melakukan tindakan represif dengan menendang supporter yang masuk lapangan. Panglima menegaskan, sanksi yang diberikan bukan lagi dengan sanksi etik disiplin, namun sudah mengarah pada tindak pidana. Andika menyebut, aksi anggota TNI dalam video yang viral itu nggak masuk dalam SOP yang sudah ditetapkan. Imbas tragedi naas ini, PSSI memutuskan untuk menghentikan Liga 1 sampai waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya, PSSI bilangnya Liga 1 akan dihentikan selama satu pekan saja. Nggak cuma itu, pelaksanaan kualifikasi Piala Asia U17 2023 bakal digelar tanpa penonton. Hingga kini, memang data korban tewas imbas tragedi Kanjuruhan masih simpang siur. Terakhir, disebutkan bahwa total 125 orang meninggal dalam insiden berdarah ini. Kalau menurut Kementerian Kesehatan, korban akibat tragedi itu mencapai 437 orang. Rinciannya, korban tewas 131 orang, luka ringan dan sedang sebanyak 248 orang, serta luka berat yakni 58 orang. Nah, kalau alasan mengapa jumlah korban tewas berbeda-beda, dikarenakan masih ada jenazah yang dalam proses identifikasi dan kemungkinan proses identifikasi jenazah berpotensi double. Rasa duka cita dan simpati masih diberikan dunia sepak bola. Klub-klub dunia dan berbagai federasi masih menunjukkan duka baik lewat menghendingkan cipta maupun mengenakan pita hitam saat pertandingan. FIFA sendiri melakukan pengibaran bendera setengah tiang di markas mereka di Swiss. Nampak, deretan bendera negara anggota FIFA dan bendera konfederasi dikibarkan setengah tiang. Kini, narasi sedang melakukan investigasi terkait kerusuhan Kanjuruhan. Kalau punya dokumentasi yang berkaitan dengan tragedi ini, kamu bisa mengirimkannya ke email investigasi.narasi at protonmail.com Kita kawal bareng-bareng demi sepak bola Indonesia. Pemerintah Burkina Faso, salah satu negara di Afrika Barat mengalami kudeta militer. Ini merupakan kudeta kedua yang terjadi sepanjang 2022 di Burkina Faso. Kudeta pecah di Burkina Faso pada Jumat 30 September 2022. Mengutip Reuters, sejumlah tentara bersenjata dengan penutup kepala tampil di televisi nasional. Para tentara pun mengumumkan pelengseran Presiden Paul Henry D'Amiba. Kapten tentara Burkina Faso, Ibrahim Traore, lantas mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin negara itu. Ia juga bilang kalau pemerintahan bakal dihentikan sementara. Ada perintah lain dari Traore, seperti penutupan perbatasan negara dan warga Burkina Faso yang harus mematuhi aturan jam malam. Kudeta ini adalah yang kedua kalinya terjadi di Burkina Faso sepanjang tahun 2022. D'Amiba menjadi Presiden setelah mengkudeta Rockmark Christian Cabore, tapi kini giliran ia yang dikudeta. D'Amiba sendiri baru aja naik tahta usai ia mengkudeta pemerintahan sebelumnya pada 24 Januari 2022. Traore mengungkap para pejabat yang membantu D'Amiba akhirnya melengserkan sang pemimpin akibat D'Amiba dianggap tak bisa menangani masalah dengan kelompok Islam. Sudah hampir 10 tahun Burkina Faso dihantui kelompok-kelompok garis keras macam Al-Qaeda dan ISIS. Ia juga menyebut permasalahan D'Amiba berakar dari kesalahan dalam struktur militer negara. Namun hingga kini D'Amiba dianggap tak kunjung memperbaiki strukturnya melainkan tetap pakai tatanan militer yang sama. D'Amiba saat mengkudeta Kabore berpangkat militer letnan kolonel. Sementara Ibrahim Traore yang memimpin kudeta terhadap D'Amiba berpangkat militer kapten. Suara tembakan pun sempat bergema di berbagai sudut Owa Gadogou pada 1 Oktober 2022. Uniknya berkibar pula bendera Rusia di tengah perpecahan. Banyak anggota senior militer yang kini berupaya mencari dukungan dari Rusia dengan beraksi di depan kedubes Perancis. Ini dilakukan sebab ada pengaruh Perancis yang pernah menguasai Burkina Faso. Warga ingin tidak ada lagi pengaruh Perancis dan mengusir mereka dari negaranya. Para demonstran pun melempari kedubes Perancis dengan batu lalu membakar ban serta poing-poing bangunan selama protes. Alhasil kebakaran pun terjadi di kedutaan besar Perancis. Masa meyakini D'Amiba berlindung di pangkalan Perancis dan dituduh merencanakan serangan balasan kepada kubu Traore. Namun pihak Perancis lewat kedutaannya pada 30 September 2022 bilang Perancis tak terlibat dan tak ada sangkut pautnya dalam peristiwa ini. Peristiwa kudeta ini mendapat perhatian dari PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat jurubicaranya Stefan Dujaric sempat mengutuh para perwira militer yang merebut kekuasaan. Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan jangan ada kekerasan di Burkina Faso. Paul Henry D'Amiba sempat merespon soal kudeta militer ini. Lewat akun resmi Presiden Burkina di Facebook D'Amiba meminta Kapten Traore dan kelompoknya untuk sadar dan mencegah perang saudara. Terkini D'Amiba akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada 2 Oktober 2022 demi menghindari potensi kekerasan yang bisa terjadi. Pihak Traore pun menerima surat pengunduran diri D'Amiba dan menyepakati sejumlah hal. Traore menjamin keselamatan D'Amiba dan tentara yang mendukungnya serta mematuhi janji yang dibuat ke Blok Regional Afrika Barat untuk kembali ke aturan konstitusional paling lambat Juli 2024. D'Amiba kini disebut sudah kabur ke Togo pada 2 Oktober 2022 demi keselamatannya. Gimanapun situasinya semoga masalah di sana bisa cepat beres ya dan jangan sampai bikin warganya sengsara ya kayak kasus-kasus sebelumnya. Westlife Boy Band asal Irlandia mengadakan konser di kawasan Candi Perambanan dalam rangkaian The Wild Dreams Tour. Namun sayangnya Boy Band Internasional itu kudu konser di dalam gelap gulita. Waduh! Konser Westlife The Wild Dreams Tour digelar pada minggu 2 Oktober 2022 di lapangan Brahma Candi Perambanan Yogyakarta. Sebelumnya Boy Band ini sudah melakukan rangkaian konser di dua kota lainnya yakni di Bogor dan Surabaya. Tapi berbeda dengan konser-konser sebelumnya penampilan Boy Band asal Irlandia di kota terakhir yakni di Yogyakarta enggak berjalan mulus. Soalnya Shane Villan CS itu nyanyi dalam kondisi gelap gulita tanpa tata lampu dan big screen. Pihak promotor Raja Wali Indonesia berdali kondisi itu imbas hujan deras yang turun dari sore hingga malam hari di kawasan Candi Perambanan. Kondisi itu pun bikin open gate jadi mulor selama 2 jam. Mulanya open gate di pukul 2 siang jadi pukul 4 sore. Dan kondisi ini juga berimbas ke band pembuka yakni The Massive fiturin Nania dan Dave The Moffat yang batal tampil karena hujan yang enggak kunjung reda. Pentolan The Massive Rian Eki menyebut tihak The Massive Legowo akan keputusan itu sebab jika memaksakan untuk tampil justru berbahaya bagi penampil. Salah satu penonton konser membagikan pengalamannya kepada narasi. Sebelum jam tiba desainnya sudah rame sama penampot. saat itu juga kondisinya sudah krimis dan krimisnya lumayan deras. Tapi kemudian setelah kita mencari tempat yang nyaman untuk berdiri di depan stage kita tunggu kok ini stage-nya tidak ada sama sekali padahal langit sudah mulai rendup dan hujan semakin deras. Ketika pukul jam 7 ini kita sudah ada beberapa crowd yang saling kayak yang menjelaskan di depan stage dan kondisi pada saat itu dari manajemen konsernya tidak ada yang naik ke atas untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Meski begitu di sekitar pukul 8 malam Westlife tetap profesional menampilkan penampilan terbaiknya untuk obati kerinduan fans-nya. Sebelum memulai penampilannya Shane menyampaikan permintaan maaf atas kondisi pertunjukan yang tidak maksimal sesuai yang telah diharapkan. Namun Shane menyebut dengan segala kekurangan mereka akan menampilkan pertunjukan terbaiknya dengan konsep intimate. Mereka membawakan belasan hit lagunya seperti Upton Girl If I Let You Go dan Flying Without Wings dengan menggunakan Minus One tanpa full band. Penampilan Westlife pun hanya mengandalkan cahaya dari flashlight penonton dan juga lampu sorot dari Candi Prambanan. Tapi pada saat itu lightingnya juga tidak ada jadi seperti konser mati lampu dan Westlife-nya sendiri juga menjelaskan mereka meminta maaf atas kendaraan yang terjadi tapi Westlife tutupnya sangat berbaik hati sekali jadi mereka bilang ini akan menjadi konser yang tidak dari sebelumnya tidak dari yang lainnya karena ini akan menjadi konser yang lebih intimate jadi kita disebut menyalakan flashlight dari hati kita masing-masing meski begitu para penonton mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak promotor lewat media sosial mereka menuding promotor tidak sigap dan tidak melakukan langkah antisipatif mengingat Yogyakarta dan sekitarnya sedang dilanda hujan beras setiap hari menurut mereka kondisi yang terjadi bukanlah force major seperti statement dari pihak promotor melalui unggahan di akun Raja Wali Indonesia founder Raja Wali Indonesia Anas Syahrul Alimi mengungkapkan permintaan maaf menurutnya sejumlah teknis panggung harus disesuaikan karena hujan lebat yang bikin kondisi panggung dalam keadaan basah dia menyebut penyesuaian ini merupakan keputusan bersama demi keselamatan seluruh member Westlife promotor dan penonton yang hadir Anas pun menjanjikan pihaknya akan memberikan full refund 100% kepada penonton sebagai bentuk pertanggung jawaban meski begitu Zanetta menyebut mekanisme refund sendiri belum ada kejelasannya untuk pengumuman refund itu saya baru baca pengumumannya dari pihaknya walinya cuma kalau untuk mekanisme refund badannya itu belum ada kejelasannya sih kak padahal para fans Westlife udah excited banget tuh buat nonton idolanya semoga kejadian serupa gak terulang lagi deh itu dia keempat sarapan informasi kita hari ini Narasi bagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa sehat semangat terus semuanya bye-bye sub indo by broth3rmax